Intro Wahana Wisata dan Edukasi Jatipak 3 Menyiapkan sejumlah fasilitas Guna memudahkan pengunjung menerapkan protokol kesehatan saat libur panjang akhir tahun Terdapat berbagai alat pendukung penerapan protokol kesehatan diantaranya Tempat cuci tangan dan sabun dengan sensor gerak tersedia di dekat gerbang masuk wahana wisata Jatipak 3 Di dalam masing-masing wahana, pengunjung juga diminta memenuhi protokol kesehatan Mencuci tangan memakai sabun, memakai masker, dan menjaga jarak Fasilitas pendukung hand sanitizer maupun tempat cuci tangan juga tersedia di masing-masing wahana Selama pandemi, Jatipak 3 membatasi jumlah pengunjung per hari Tidak boleh lebih dari 4.000 orang Dengan jam operasional mulai pukul 12 sampai jam 8 malam Sebelum jam operasional dimulai, petugas juga melakukan sterilisasi wahana dengan menyemprotkan disinfektan Halo, selamat siang, salam sehat Indonesia Untuk Anda, para wisatawan dari manapun, dari seluruh Indonesia, terutama Jawa Timur Kami mengundang Anda untuk berkunjung ke Jawa Timur Park 3 khususnya Dan umumnya di Kota Batu, di Jawa Timur Park Group Jangan khawatir bahwasannya kami sudah menyiapkan segala protokol kesehatan Jadi kalaupun Anda ke sini, tetap gunakan masker, siapkan hand sanitizer Kemudian kita berjalan-jalan untuk meningkatkan imun tubuh kita di Jawa Timur Park 3 Fasilitas pendukung protokol kesehatan lainnya merupakan milik karantina sementara dan ambulansi Sehingga bila ada pengunjung yang terdeteksi bersuhu tubuh di atas ketentuan Bisa diisolasi sementara atau dinuju ke rumah sakit Sebagai bagian dari Jatipak Group, penerapan ini diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman pengunjung Terima kasih telah menonton!